Pesawat Taberawak milik Rusia menghancurkan instalasi beberapa peluncur roket angkatan bersenjata milik Ukraina. Sebelumnya, pasukan Rusia juga telah berhasil menghancurkan pos komando terbesar Ukraina. Video detik-detik pesawat Taberawak menghancurkan sistem peluncuran roket ganda Ukraina dibagikan YouTube Kementerian Pertahanan Rusia pada Minggu 13 Maret 2022. Video tersebut memperlihatkan drone lepas landas menuju wilayah Ukraina. Di video selanjutnya, drone tersebut berhasil menghancurkan sistem peluncuran roket ganda angkatan bersenjata Ukraina. Penghancuran itu dilakukan dari ketinggian lebih dari 3.000 meter. Bahkan Rusia menggunakan amunisi berpemandu presisi untuk melakukan serangan. Sementara di hari yang sama, Rusia juga membombardir pos komando angkatan bersenjata Ukraina. Padahal pos komando itu terdapat amunisi presisi tinggi. Ledakan hebat pun tak terelakan seusai pos komando itu diledakan. Sedikitnya 9 orang tewas dan 57 orang luka-luka dalam serangan udara Rusia itu. Pihak Kementerian masih berusaha untuk memastikan apakah ada instruktur asing berada di fasilitas tersebut pada saat serangan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!